Kalau kamu tidak berlatih, enggak bakalan bisa kamu. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Yang bagian pertama mengenai sekolah formal. Sekolah formal maksudnya TK, SD sampai perguruan tinggi. TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu hanyalah suatu sarana saja. Ingat ya, itu hanya sarana saja. Sarana apa? Sarana orang memperoleh pengetahuan. Jadi perlu diingat, menurut saya, kalian juga boleh berpendapat beda. Sekolah formal itu pertama-tama memberikan informasi, pengetahuan. Salah satu jalan memperoleh pengetahuan, ya ini sekolah formal TK, SD, SMP. Nah, sekolah itu latihan belajar konsisten. Maksudnya apa? Manusia atau kalian itu biasanya kan ada semangat. Kalau hujan atau apa itu kan biasanya kan enggak semangat ya berangkat sekolah. Kadang galau, kadang gelisah, kadang tidak senang. Tapi mau tidak mau harus berangkat ke sekolah. Nah, itulah makanya belajar konsisten dari hari ke hari. Itulah sekolah, makna sekolahnya. Positifnya apa? Karena itu dilakukan bertahun-tahun dari TK sampai perkuruan tinggi. TK, SD, SMP, SD, SMP itu 9. 9 tambah TK mungkin 2 tahun. 11, 11 tambah 3 SMA. 14 tahun, tambah 4 tahun. 18 tahun. Ya, normalnya segitu tuh. 18 tahun. Nah, tapi ingat. Itu kebanyakan kamu dipacu untuk membesarkan otakmu. Ya, orang-orang belajar formal itu pertama-tama dipacu untuk membesarkan volume otak. Ya, untuk menerima pengetahuan. Benar enggak sih? Ya, nanti kamu pikir sendiri. Selama kamu sekolah itu kan dipaksa untuk menghafal. Untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya dan harus tahu. Dan ini berdukur nilai kan? Nah, itu namanya pengetahuan. Ya, sebatas tahu. Nah, itu. Nah, prakteknya kadangkala kurang waktu. Dampaknya apa? Saat menerima persoalan, kamu enggak terampil berpikir. Gimana cara menghadapi persoalan-persoalan dengan modal pengetahuan yang banyak tadi? Jadi, dari TK sampai SM itu, kalau kita lalai, kita hanya menerima informasi banyak. Jadi, ketika menghadapi masalah, ada masalah dikit, apa itu kadang-kadang kurang terampil untuk bagaimana mencari jalan ruangnya. Karena tidak terbiasa. Nah, disinilah dibutuhkan latihan. Latihan berpikir terus-menerus saat menghadapi persoalan. Solusinya bagaimana? Kalau dari kecil dilatih berpikir, mencari solusi, kamu akan menjadi orang sukses. Bisa jadi sukses sedini mungkin. Jadi, hidup ini persoalan latihan saja sebenarnya. Dikasih pengetahuan banyak, tapi kalau tidak dilatih berpikir, itu nanti akan kesulitan tersendiri. Masa menunggu lulus kuliah baru mulai belajar berpikir? Nah, telat. Kalau bisa dibiasakan dari kecil. Nah, intinya begini. Kamu boleh sekolah. Sekolah formal. Tapi jangan lupa berlatih terampil. Awali keterampilan itu dari berpikir. Jadi, orang-orang hidup itu sebenarnya keterampilan berpikir dulu. Sebelum bertindak itu terampil dulu. Bagaimana menghadapi persoalan. Nah, itu yang pertama. Masalah pengetahuan. Jadi, harus disadari bahwa sekolah formal itu pada umumnya menitikberatkan pada informasi. Kamu dikasih informasi yang banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Sudah dimahulitkan. Bicara, kan? Nah, yang kedua. Itu keterampilan atau skill. Dan latihan. Nah, ini bicara skill. Ya, kan? Nah, ini dalam hal bermusik. Ini khususnya bermusik, ya? Dalam hal musik, atau juga bidang yang lain, rumusnya sama. Harus berlatih dan berlatih. Praktek, praktek, dan praktek. Kalau orang pengen punya keterampilan, pengen punya kemampuan, itu tidak ada jalan lain kecuali praktek. Ya, kan? Kecuali praktek, praktek, dan praktek berlatih. Terus duduk, diam, menghadapi touch, lalu berlatih. Tidak ada cara lain. Ya, kan? Jadi, contoh nih. Saya kasih contoh lagu Afi Maria, ya. Afi Maria Superditu, ya. Partiturnya itu dari zaman diciptakan sampai sekarang sama. Ya, kan? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah persoalan tekanan touch, kemudian gaya bermain, kemudian pada saat mengirik. Itu saling menyesuaikan dengan penyanyi dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan satu dengan yang lain. Semua boleh kenal mengenai partiturnya. Bisa main persis, tapi yang membedakan adalah soal tekanan touch, kemudian saling menyesuaikan adanya. Nah, supaya bisa, apa namanya itu, saling menyesuaikan dan bagus mainnya. Itu tidak ada jalan lain kecuali berlatih. Soal musik, guru yang hebat itu berpengaruh, ya. Tetapi, itu bukan faktor utama. Lu khusus di sekolah hebat, belum tentu kamu akan jadi hebat. Kamu sekolah di sekolah yang sangat terkenal, itu belum tentu kamu akan jadi hebat. Kalau kamu tidak latihan. Jadi, orang hebat bermain musik atau enggak, itu tergantung mau latihan apa tidak. Ya. Saya kasih contoh, langsung ingat. Si Yongki. Yongki itu pianis, coba pianis jazz itu. Anaknya agak, maaf, agak gede badannya. Kamu cari aja. Yongki namanya, ya. Pianis itu bagaimana sejarahnya? Dia sangat rajin berlatih. Terdorong oleh rasa penasaran. Rajin berlatih, 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 dan berlatih. Nah, itu. Jadi, kamu mau dikasih guru sehebat apapun, sehebat Mozart, sehebat Beethoven. Kalau misalkan dia punya hidup lagi sekarang ya. Kalau kamu tidak berlatih, enggak bakalan bisa kamu. Percuma. Jadi, mengundang guru hebat-hebat kalau kamu tidak berlatih, percuma ya. Contoh lagi. Nah, ini. Yang ini kan. Ya, itu kan dari zaman Baula sama. Tapi kalau enggak dilatih, ya enggak bakalan bisa ke orang. Orang-orang jauh bilang, ujuk-ujuk langsung di iso itu enggak mungkin. Keterampilan itu pasti lewat proses. Ada proses berlatih, berlatih, dan berlatih. Bagaimana cara berlatih? Nah, sekarang ini yang penting. Musik ini. Pertama, kita harus paham. Notasinya harus tahu. Itu udah mutlak. Ada partiturnya. Belajar tahu notasi, tahu cara memainkan partiturnya. Nah, kemudian mengulanginya sampai hot bener. Mengulanginya sampai hot bener. Artinya apa? Menjadi bagus itu oleh karena melalui proses. Misalkan berbagian raganya itu. Itulah, itulah pengalaman latihan ya. Kelihatan. Pertama harus tahu dulu itunya. Partnya dulu. Baru dilatih sampai mahir bener. Oh iya, salah-salah. Memang karena itu susah. Kesimpulannya ada dua yang mungkin bisa saya bagikan. Yang pertama, sekolah itu, TK sampai perguruan tinggi. Itu, pertama-tama otakmu dibukakan terhadap informasi. Itu aja. Soal lain-lain berlatih sikap dan lain sebagainya itu. Itu silahkan kamu komen aja di kolom deskripsi bahwa makna sekolah itu, sekolah formal itu. Tulis aja di situlah. Ini saya akan komen ya. Kita saling memaknai yang positif lah, berpikirnya yang positif ya. Sekolah tetap ada yang positif. Jadi memang, ya oleh kagaian sekolah ya, member, isoannya member kagaian pengetahuan ya. Banyakan pengetahuan. Keterampilan yang kurang. Lalu, yang kedua, ketampilan dimiliki hanya melalui praktek-praktek dan praktek. Tidak ada salah lainnya. Oke guys, ya. Saya kira itu sharing saya soal bermusik. Semoga bermanfaat. Terus, subscribe supaya Anda bisa mengikuti channel-channel saya selanjutnya. Video-video saya selanjutnya. Lalu, silakan komen di bawah. Soal teori musik, nanti saya akan berbagi apa yang saya bisa saya berikan. Jadi, Anda bisa saling belajar. Silakan komen di bawah. Tentang musik tentang apa, nanti saya akan bantu kalau saya bisa. Kalau enggak, minimal saya referensikan ke orang lain yang lebih kompeten. Artinya apa? Saya jaringan dangdut punya. Jaringan musisi jazz ada. Yang kenal. Kemudian musisi klasik banyak. Kemudian bagian arranger ada. Pokoknya tinggal komen saja. Pengen belajar apa? Kalau enggak bisa, nanti kita kontak teman-teman itu untuk mengajar juga. Oke, saya akan tampilkan sebuah instrumental. Mungkin di video saya selanjutnya nanti ada sesi juga tentang biola ya. Ya, mungkin sejauh saya tahu, saya bagikan. Bisa main biola gimana, keyboard bisa, kemudian alat ini juga bisa. Ya, nanti semak akan saya kasih semua apa yang saya tahu. Jadi, cara belajarnya bagaimana itu menurut versi saya. Ya, begitulah kira-kira. Oke, sebagai penutup, saya akan mainkan sebuah instrumental tanpa judul. Karena kalau pakai lagu orang itu tentunya nanti kena copyright. Di YouTube itu gitu. Dikit-dikit pakai musik orang kena hak copyright. Ya, mendingan main sendiri kan. Ya kan? Mendingan main sendiri kan enak gitu. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.